Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno berharap camat dan kepala desa di Sungai Gelam bersinergi bersama mahasiswa dalam memajukan daerah. Hal ini diungkapkan orang nomor 2 di Moro Jambi saat halal bihalal bersama Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam. Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam Minggu 21 Juli 2019 menggelar acara halal bihalal bersama Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno. Hal bihalal ini turut dihadiri camat Sungai Gelam sejumlah kepala desa, anggota dewan dan tokoh masyarakat sekecamatan Sungai Gelam. Turut hadir pula Ketua Pembina IMSG Kaharudin dan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas yang berasal dari kecamatan Sungai Gelam. Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno mengungkapkan, Keberadaan Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam sangat penting untuk pembangunan Moro Jambi khususnya kecamatan Sungai Gelam. Ide pokok dan pikiran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu daerah. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan daerah ke depan. Untuk itu, Bambang Bayi Suseno berharap seluruh kepala desa, camat dan perusahaan yang ada di Sungai Gelam untuk membantu kemajuan anggota mahasiswa Sungai Gelam. Apapun inovasi pemikiran untuk kemajuan, baik Moro Jambi maupun Sungai Gelam, ayo kita sama-sama. Janji ya, kalau ada pemikiran, ada konsep, saya yakin dan percaya konsep-konsep adik-adik sudah berjalan misalnya. Tetapi konsep adik-adik sudah berjalan dengan baik, mari bertambah baik. Kemudian ada konsep yang belum berjalan, ayo kita jalan buat sedemikian rupa dan insya Allah kami terbuka untuk melakukan koordinasi itu. Hal senada diungkapkan Ketua Pembina IMSG Keharudin. Ketua Panwasiam Sungai Gelam ini mengatakan keberadaan IMSG didirikan untuk membawa aspirasi masyarakat Sungai Gelam. Nah, jika wadah untuk berkumpul dan berdiskusi tentang kedaerahan itu tidak ada, bagaimana kita selaku mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi yang ada di daerah kita kepada pemerintah daerah. Ketua Panitia Muhlisin Yusuf mengatakan, tujuan halal bihalal ini untuk merekatkan hubungan silaturahmi mahasiswa dengan para pemerintah di Kecamatan Sungai Gelam. Ia berharap mahasiswa Sungai Gelam dapat terus kompak dalam memajukan daerah Moro Jambi, khususnya Kecamatan Sungai Gelam. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu menjalin silaturahmi antar masyarakat, mahasiswa, dan aparat pemerintah, sehingga terjalinnya kebersamaan, menyatukan perbedaan dalam satu tujuan, yaitu bersinergi. Harapan kami sekedepannya, semoga kegiatan ikatan masyarakat Sungai Gelam dapat disumpulkan oleh aparat pemerintah maupun perusahaan, khususnya di daerah Moro Jambi maupun di Sungai Gelam.